Meskipun layar kalian sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, Corning Gorilla Glass 6, ataupun Corning Gorilla Victus, kalian masih butuh tempered glass. Biar apa? Biar layar kalian tidak pecah seperti orang ini. Kalau pecah, harganya nggak main-main guys ya, apalagi layarnya sudah AMOLED. Jadi kalian wajiblah pakai tempered glass ini. Untuk harga tempered glass itu macam-macam, ada yang Rp 5.000, Rp 10.000an, bahkan ada yang Rp 200.000an. Nah, kali ini kita akan mencoba tempered glass dari merek Mocholo. Sekalian kita pasang skin Rockspace di HP Realme 7 Pro. Dan langsung saja kita masuk ke intronya dulu. Untuk link pembelian tempered glass dan juga skin Rockspace, kalian bisa lihat di deskripsi. Di sini kita pasang dulu untuk skin belakangnya. Kita pakai merek Rockspace. Kalau kalian yang belum tahu Rockspace itu dari OPPO atau Oase. Fungsinya biar tidak jamuran, biar tidak baret, biar tidak rusak, atau catnya terkelupas. Nah, fungsi utamanya seperti itu. Jadi kalau kita lepas, nanti terkesan HP baru atau HP second rasa baru. Like new. Untuk cara pasangnya simple banget. Yang pertama kita basahi dulu atau kita bersihkan pakai tisu basah ini yang ada alkoholnya. Dan selanjutnya kita tinggal pasang skin Rockspace-nya. Bugs tempat skir, non? We are not. Yeah. Yeah. Let's go. Yeah. Yeah. sente-kan kink. Yeah. 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 Jadi seperti itu untuk cara pasangnya Untuk cara pasangnya kalian bisa ikuti aja video tadi Simple banget Nah ini dia hasilnya gimana untuk skin Rockspace ini Harganya gak sampai di 50 ribuan Dan ini lebih murah daripada skin Exacode Kalau Exacode bisa sampai 150 ribu Sedangkan untuk yang skin Rockspace ini Cuma di 35 ribu sampai di 60 ribuan Disini kita lepas dulu untuk anti gores bawaan hp ini Nah jadi untuk anti gores ini cuma berupa mica Ataupun anti gores biasa Dan banyak orang yang mendewakan anti gores itu temen temen Jadi oh anti gores itu sebagai corning gorilla glass bang Jangan dilepas bang Padahal itu cuma anti gores biasa Plastik Dan ini kita ganti Dengan tempered glass yang bermerek Muculo Ini juga Tahan terhadap benturan Siapa tau HP kalian jatuh Nanti impactnya ke tempered glassnya Bukan langsung ke kacanya Ke kaca hp kalian ya maksudnya ya Untuk anti gores tadi Kalian harus lepas ya guys ya Kalau kalian gabungin Atau kalian dobelin Nanti bisa mengurangi responsif layar hp kalian Jadi pilih aja salah satu Antara anti gores bawaan Atau kalian ganti ke tempered glass Dan pasti kalian ada yang tanya gini guys Mending mana Hydrogel atau tempered glass Kalau saya Mending tempered glass Kenapa tempered glass itu dari kaca Jadi bisa Mengurangi terhadap benturan Mengurangi goresan Sedangkan untuk yang hydrogel Itu kan dia terbuat dari karet Atau plastik lah Kasarannya seperti itu Nanti kalau dipakai lama Dia bakalan bisa menguning Terus Kenapa saya bisa ngomong seperti ini Karena saya Melihat secara langsung Orang yang habis Jatuh hpnya Dia pakai hydrogel Dan saya buka hydrogelnya Layarnya pecah Tapi hydrogelnya Masih utuh guys ya Itu sih Emang Hydrogel itu lebih tipis Lebih elastis Tapi ya Dia tidak Tahan terhadap benturan Cuma goresan ringan aja Kalau yang tempered glass Ada juga yang lebih tipis Itu nilkin Tapi kalau kebentur dikit Tempered glassnya cepat Rusak Atau cepat pecah Tengah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati